Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta jatuh dan para jatuh mania Selamat datang kembali di Legenda Jatuh Dunia Video kali ini kita akan membandingkan Kekuatan pemain top berdarah Asia kawan Ding Liren dan Wesley So Tapi sayangnya Wesley So sudah pindah ke warga negaraan Amerika Serikat Tapi tak apalah kawan Tapi kita coba lihat saja Kira-kira menurut kalian Siapa yang lebih kuat antara 2 pemain top Asia Atau berdarah Asia ini Kalau dilihat dari life ratingnya kawan Ding Liren lebih kuat Karena posisi life ratingnya sekarang di posisi ketiga dunia Dengan Elo 2796 Untuk Elo standar kawan atau klasik Sedangkan Wesley So berada di posisi ketujuh Dengan Elo 2772 Tapi secara keseluruhan Di game klasik kawan Wesley So dan Ding Liren ini Pernah bertemu di atas papan sebanyak 21 kali Dan mereka bermain cukup imbang Sama-sama kuat Dua kali saling mengalahkan Dan sisanya 17 kali bermain remis Kalau di game rapid atau bridge Wesley So hanya unggul satu game Dengan empat kali menang Tiga kali kalah Dan tiga belas kali remis Dan game mereka yang akan kita ulas ini adalah Game klasik Pada turnamen Grand Chester 2019 di Kroasia Dan ini adalah game mereka di babak pertama Dan kita langsung ke atas papan Tampilan papan baru kawan Sebetulnya bukan tampilan baru kawan Awal-awal bikin channel dulu Saya pakai papan dan bidak-bidak Seperti ini Bidak-bidak caturnya lebih artistik Mungkin ada yang suka Dan mungkin ada yang tidak Silahkan komentari papan dan buah caturnya kawan Dan kita mulai langkah pertama Bersama oleh Wesley So yang pegang putih Bermain dengan pion C4 Bermain dengan pembukaan inggris Dibalas oleh Ding Liren dengan pion E5 Pion G3 Wesley So bermain dengan variasi Viacento Kuda F6 Gajah G2 Gajah C5 Memberikan pressure bagi pion F2 Dibalas dengan langkah kuda C3 Sekarang pion C6 Persiapan pion D5 Dibalas dengan pion E3 Jelas untuk menutup diagonal petak gelap Dari serangan gajah Juga persiapan pion D4 Disini Ding Liren melakukan rokade Wesley So melanjutkan pengembangan kuda G ke E2 Dibalas dengan pion D5 Langsung menantang pion pusat Diterima oleh Wesley So Dibukul balik menggunakan kuda Kembali membuat tantangan pertukaran Kali ini pertukaran kuda Atau pertukaran gajah terang Disini Wesley So memilih memainkan pion D4 Juga memberikan serangan di petak pusat Pion E pukul pion D4 Tidak langsung dipukul balik Menggunakan kuda atau pion kawan Wesley So memilih bertukar kuda terlebih dahulu Dipukul balik oleh pion C Barulah sekarang pion E pukul pion D4 Mengancam gajah Gajah mundur ke B6 Selanjutnya kuda ke C3 Menyerang pion pusat Ding Liren pun menyerang pion pusat putih Dengan kuda C6 Sama-sama memberikan ancaman bagi pion pusat masing-masing Disini Wesley So memilih langkah Gajah E3 terlebih dahulu Untuk membackup pion D4 Dibalas juga dengan langkah pengembangan Gajah E6 Sama-sama memberikan backup bagi pion pusat masing-masing Barulah sekarang Wesley So melakukan roh kade pendek Posisinya agak simetris kawan Bedanya putih mempunyai struktur via gentle Tapi hitam tidak sama sekali Tapi bidak-bidak atau perwira yang lain Tempatnya juga hampir simetris Bedanya hanya ada di gajah gelap dan gajah terang Sedangkan gajah terang hitam atau gajah terang putih juga Posisinya hampir simetris Dengan dua pion pusat yang sama Posisi kuda pun juga sama Permainan pun masih cukup seimbang Dan disini menteri hitam bergerak D7 memberikan dukungan bagi gajah untuk melakukan tantangan pertukaran Dibalas Wesley So dengan langkah kuda A4 Mengancam gajah gelap Disini gajah tidak dipindah Dingliran memilih memainkan beteng F bergeser ke D8 Membiarkan kuda pukul gajah B6 dipukul balik oleh pion A Maksudnya sudah jelas bahwa Dingliran tadi bermaksud untuk membuka lajur A ini bagi betengnya Disini menteri putih bergerak ke B3 Beteng naik ke A6 Melindungi pion dari ancaman menteri putih Disini Wesley So melanjutkan Dengan menggeser beteng F ke C1 Dibalas langkah gajah H3 Menawarkan pertukaran gajah terang Wesley So menolaknya kawan Bergeser ke F3 Gajah ke G4 kembali menawarkan pertukaran Wesley So kembali menolaknya Dingliran masih ingin bertukar gajah terang Disini gajah kembali ke F3 Dingliran kembali menawarkan pertukaran Andai gajah ini kembali ke peta G2 Maka permainan akan berakhir mis Walau kawan Wesley So mengakhiri permainan ini Dengan permainan remis Tak ada masalah sebetulnya Dia pun akan diuntungkan Karena lawannya saat itu Dingliran mempunyai ilu standar yang lebih tinggi Daripada Wesley So Jadi Wesley So akan mendapatkan tambahan Poin rating Tapi sebagai pemegang putih kawan Wesley So tidak ingin mengakhiri permainan dengan remis Menarik mundur gajahnya ke H1 Dan Dingliran melanjutkan dengan pion H5 Untuk tetap didorong maju terus ke depan kawan Untuk mengungkar struktur pion putih seperti ini Ataupun juga tetap didorong nanti Maju ke peta H3 untuk mengontrol peta G2 ini Dan nanti menteri bergerak ke peta F5 Dengan dukungan gajah untuk bertukar Gajah peta terang bisa dilakukan oleh hitam Di beberapa langkah berikutnya Dan Wesley So menghentikan laju pion H dengan pion H4 Sekarang gajah bergerak ke E2 Menyiapkan peta bagi menteri ke peta G4 Nanti gajah akan bergerak ke peta F3 Untuk kembali menantang pertukaran gajah terang Agar nanti raja putih ini mempunyai peta-peta lemah di peta terang ini Di sini raja bergerak ke H2 Selanjutnya menteri ke F5 Persiapan gajah F3 dibalas dengan langkah gajah G2 Jika gajah ini nanti menantang pertukaran di peta F3 Gajah bisa bergerak ke H3 ataupun ke peta F1 Tetap putih mempunyai kesempatan untuk menolak pertukaran Dingliran melanjutkan dengan langkah kuda A5 menyerang menteri Menteri bergeser ke C3 Di sini kuda kembali ke C6 Agar menteri putih ini tidak mempunyai kesempatan Untuk menginvasi lebih dalam lagi di baris ke-7 Dan Wesley Soe memainkan pion B3 Untuk memberikan kontrol pada peta C4 Agar tidak bisa diduduki oleh kuda nanti ke depannya Ataupun gajah di peta C4 ini Di sini hitam atau Dingliran memainkan pion B5 Berusaha untuk mengusir menteri mungkin Dibalas dengan langkah menteri ke D2 Dan sekarang gajah ke F3 Menghindari ancaman menteri dan juga menantang pertukaran gajah terang Wesley Soe menolak menarik mundur gajah ke peta F1 Memainkan gajah ke peta H3 bisa jadi dilakukan oleh putih Tapi kemungkinan gajah ini akan bergerak ke peta G4 Untuk memblokat dan kembali menantang pertukaran gajah terang Dan melangkahkan gajah ke peta F1 Tujuannya jelas mengincar pion yang ada di peta B5 Dan pion ini di backup dengan beteng B6 Langkah beteng ini cukup aneh kawan Selain posisinya satu diagonal dengan saudaranya Ini bisa dimanfaatkan dengan langkah gajah F4 Juga nanti memberikan tusukan garbuan bagi kedua beteng Posisi beteng hitam di lajur B atau di peta B6 ini juga Posisinya cukup sempit Pergerakannya akan sangat terbatas di lajur B ini Dengan adanya pion di depan atau di belakangnya Dan di sampingnya ada kuda Walaupun kuda ini nanti bisa dipindah Dan beteng ini bisa bergeser ke sisi raja nanti Dan tentu saja dengan keberadaan beteng satu diagonal ini Dimanfaatkan Wesley Soe dengan gajah F4 Tujuannya jelas ke peta C7 Menggarbu kedua beteng diantisipasi dengan langkah beteng C8 Menghindari ancaman garbuan juga mengontrol beta C7 Tapi seperti yang kalian lihat langkah ini adalah langkah blunder Patutnya pada posisi ini tadi langkah menteri ke D7 Patut dipertimbangkan untuk mengontrol beta C7 Tapi Ding Liren langsung menggeser betengnya ke C8 Dan seperti biasa kawan silahkan pause video ini untuk beberapa detik Dan coba temukan langkah terbaik bagi putih Untuk bisa memanfaatkan blunder beteng C8 ini Jika kalian sering berlatih dengan puzzle-puzzle di chess.com atau di lichess kawan Kalian pasti mudah menemukan langkah terbaik putih pada posisi ini Wesley Soe memanfaatkannya dengan langkah beteng C3 Untuk menyerang gajah terang Gajah ini kawan bisa saja untuk di backup oleh menteri ke peta G4 Tapi nanti gajah akan bergerak ke peta H3 menyerang menteri Dan akan mendapatkan beteng yang ada di peta C8 Atau gajah ini bergerak ke peta E4 Sama saja kawan gajah akan bergerak ke peta H4 menyerang menteri Dan memberikan tusukan bagi beteng di C8 Jadi satu-satunya peta yang mungkin aman adalah Gajah akan bergerak ke peta G4 Inilah yang dilakukan oleh Ding Liren Tapi masalahnya adalah pion F3 Sekarang posisi gajah terang hitam ini benar-benar terjebak Di awal-awal permainan tadi gajah ini cukup agresif Ingin melakukan pertukaran terus Tapi akhirnya di langkah ke 31 ini dia terjebak oleh pion F3 Dan pada posisi ini Ding Liren ingin mencari jalan keluar kawan Pertama-tama dia memainkan pion B4 Menyerang beteng Beteng bergeser ke D3 Barulah sekarang gajah pukul pion F3 Dipukul balik oleh beteng putih Dan selanjutnya kuda ke E5 Menawarkan kudanya secara gratis kawan Dengan tujuan membuka jalan bagi beteng bergerak Untuk memberikan tusukan bagi menteri Serta raja putih ini Dan kita pada posisi langkah ke 33 Dan menemui situasi yang menarik kawan Apa yang harus dilakukan oleh putih pada posisi ini Apakah harus menerima pengorbanan kuda hitam ini Pukul menggunakan pion Jika memukulnya menggunakan gajah Tentu beteng akan tewas oleh menteri hitam Atau menggeser raja ini kawan Agar terhindar dari ancaman beteng C2 nantinya Disini Wesley Soe lebih memilih Pukul kuda menggunakan pion Yang merupakan langkah terbaik pada posisi ini kawan Dan membiarkan beteng hitam ini bergerak ke C2 Memberikan serangan tusuk sate Bagi raja ataupun menteri putih ini Sekarang Wesley Soe memainkan beteng F2 Tak ada pilihan lain kawan Selain hitam meneruskan rencananya Untuk pukul menteri putih Dipukul balik oleh beteng putih Selanjutnya beteng hitam bergeser ke C6 Mungkin kembali ingin menantang Pertukaran beteng di C2 nanti Disini gajah bergerak ke H3 Terlebih dahulu mengancam menteri-menteri ke G6 Selanjutnya beteng A bergeser ke D1 Menumpuk atau berkoneksi dengan saudaranya Untuk memberikan tekanan lebih bagi pion hitam Dibalas dengan beteng bergerak ke A6 Membiarkan putih pukul pion D5-nya Nanti dia mendapatkan pion A6 dengan tempo skak Terlebih dahulu disini gajah bergerak ke G2 Ingin memukul pion menggunakan gajah kawan Disini pion didorong maju ke D4 Tetap menawarkan beteng untuk pukul pion hitam ini Tapi terlebih dahulu Wesley So ambil pion B7 Dengan ancaman pada beteng hitam Beteng ke A5 Dan sekarang beteng pukul pion D4 Beteng hitam pukul pion A2 skak Ditutup oleh beteng D2 Menawarkan pertukaran beteng Tantangan ditolak menteri bergerak ke B6 Beteng putih pukul beteng di peta A2 Menteri akan pukul beteng di peta D4 Disini Wesley So beteng pukul beteng Dan menteri hitam pukul beteng D4 Selanjutnya beteng kembali ke D2 Menyerang menteri Menteri bergeser ke C3 Ingin menghabiskan pion dilacur B ini Berharap pion B-nya bisa maju nanti kawan Tentu saja ditolak atau di backup Dengan gajah D5 oleh Wesley So Sudah tak ada harapan lagi bagi menteri hitam Untuk memukul pion putih ini Dan pada posisi ini sudah tidak ada langkah terbaik Bagi menteri hitam ini kawan sudah tidak bisa melakukan apa-apa Jadi dingliran melangkahkan rajanya ke F8 Selanjutnya gajah ke C4 Berkoneksi diri dengan pionnya Dan koneksi seperti ini sangat kuat Dan juga membuka lajur D ini Bagi peteng untuk bergerak ke peta D8 ini Nanti disini raja bergerak ke peta E7 dan gajah G5 skak Raja hitam sudah tidak bisa maju kawan Karena ada gajah tidak bisa bergeser ke kiri Ada peteng disini Ataupun raja ini jika bergerak mundur ke peta E8 kawan Nanti ancamannya adalah skakmat dengan peteng D8 skakmat Karena ada gajah disini Jadi ditutup oleh pion F6 Pion pukul pion skak Dipukul balik oleh pion G Sekarang peteng E2 skak Barulah sekarang raja bisa bergeser ke kiri Ke peta D7 Sekarang gajah D2 menyerang menteri Dan di langkah ke 50 ini kawan Dingliran menyerah Karena di langkah berikutnya Hitam akan kembali kehilangan pionnya Dan sudah tidak ada langkah-langkah terbaik Bagi hitam di posisi ini Menteri bisa saja bergerak ke peta F3 Gajah akan pukul pion B4 Memang jalan masih akan cukup panjang Jika permainan ini tetap dilanjutkan kawan Tapi dengan komposisi seperti ini Hitam sudah tidak bisa berharap remis Apalagi menang Memang jalan masih cukup panjang Menteri bisa saja bergerak ke kanan ke kiri Naik turun Tapi tetap saja putih akan tetap menang Saya tidak akan melanjutkan Sampai menteri hitam ini akan tewas Atau satu pion putih akan promosi Kalian sendirilah yang melanjutkannya kawan Itulah kawan permainan Wesley Soe vs Ding Liren di turnamen Grand Chess Tour Croatia 2019 Dengan permainan yang cukup cantik Memanfaatkan langkah blunder dari Ding Liren Dan dibumbui dengan langkah Pertukaran menteri dengan beberapa Perwira hitam tadi kawan Wesley Soe Mampu memaksa Ding Liren Menyerah di langkah ke 50 Semoga permainan kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Dan memberikan inspirasi Dan bahan referensi Dalam permainan English Opening Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih